enjing naon kemis ada puasa kade lamun lain anubiasa puasa haram misukan ma sabab dina 15 saabankaditu lamun puasa tek kedah memehna puasa sebelumnya kita biasa senen kemis, senen kemis sebelumnya boleh ya maaf tada puasa, ngaha jawa terus 15 saabankaditu haram hukum jadi doraka namun lain biasa ngelaksanakan kuasa, atau lain kotok atau lain nadar jadi kalau yang sudah biasa, sebelum tanggal 15 saabankad, dia itu biasa puasa, senen kemis senen biasa, lalu pas setelah 15 saabankad, dia ketemu senen kemis, gak apa-apa puasa karena sudah biasa iya maaf itu biasa, tarah tarah, ngaha jawa, kek ah puasa karena kemis 15 saabankaditu doraka puasanya dorak doraka, terkengeng Kak Hartos kecuali lamun kok kotok buka hutang, jangan dibayar puasa nah, tersawiyos Kak Hartos tapi lamun puasa sunat jadi haram ya, jadi ha kecuali nunggu biasa biasa biasa, itu biasa kan orang alamun biasa doraka ya dorak doraka Kak Hartos nah itu jadi harus dibiasakan senen kemis ya bagusnya sama jum nah itu dilatih memang berat itu kalau gak latihan berat piraanan mindah kentuang berat mindah kentuang ya itulah namanya juga mujahadah ibadah ya nah pahalanya pun luar biasa pahala yang Allah berikan luar biasa sampai-sampai tidak ter tidak pakai itu hitungan lagi pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpu puasa apalagi puasa Roma Ramadan sangat pantas itu pahala puasa seperti demikian ya sangat pantas pahala puasa itu tidak pakai itu hitungan mengapa karena sesungguhnya puasa pastinya ada itu puasa untuk Allah meskipun seluruh ibadah semuanya karena Allah ibadah semuanya kepada Allah ya kalau ibadah bukan kepada Allah ya bukan ibadah namanya meskipun semua ibadah karena Al tapi ini puasa diistimewakan khusus oleh Allah dikatakan oleh Allah asawmuli puasa adalah untukku Allah katakan seperti itu tidak asolatuli tidak azzakatuli tidak alhajuli meskipun semua ibadah kepada Allah tapi ini keistimewaan puasa Allah akukan Allah nisbatkan kepada zatnya Allah Allah katakan asawmuli ya kamasyarabal bayta bin nisbatila napsih sebaiknya mana Allah memuliakan baytullah kaabah atau masjid bin nisbatila napsih dinisbatkan kepada zat Allah ketika ada masjid disebutnya apa baytullah padahal tanahnya tanah siapa tanah Allah selain masjid tanah Allah bukan tanah Allah semua ini tanah punya Allah tapi ketika masjid dinisbatkannya langsung baytullah artinya apa ada keistimewaan khusus yang tidak ada di lainnya di masjid boleh kencingan atau tidak gak boleh dosa buang najis di masjid dosa bahkan mengotori masjid dosa gak boleh ya orang junub duduk di masjid boleh gak boleh haram orang head duduk di masjid boleh gak boleh haram tapi kalau di rumah boleh kencing di rumah boleh mau rumahnya istana mau rumahnya mewah boleh silahkan yang head yang junub tapi di masjid meskipun masjidnya tidak mewah tetap hukumnya ha kenapa ternyata masjid ini dinisbatkan diakukan kepada al baytullah tempat yang dimuliakan oleh al meskipun itu tanah yang di luar masjid yang di masjid hakikatnya punya siapa punya Allah harus di masjid tanah di masjid di luar masjid di masjid tapi beda yang di masjid di masjid diakukannya kepada Allah kenapa karena kehor matan karena Allah memuliakan itu tanah mas sampai-sampai yang duduk di masjid niat dia mendapatkan pahala ibadah kepada Allah diuk diuk bagi nunutan niat dikab digajar coba diuk di imah bagi nunutan digajar cantang itu digajar beda pahalanya nah itu seperti itu semua tanah kepunyaan Allah semua tanah milik Allah tapi ketika baytullah Allah disbatkan kepada zatnya kenapa karena ada nilai kemul yaan pada tanah tersebut karena begitu seluruh ibadah karena Allah kepada Allah tapi khusus puasa Allah akui langsung wa anna asawmuli puasa untukku meskipun seluruh ibadah kepada Allah ya artinya karena ada keistimewaan yang khusus lima maknaya ini karena ada dua makna mengapa ini puasa dinisbatkan khusus kepada Allah ternyata karena mengandung dua makna di dalam puasa dua keistimewaan di dalam puasa yang tidak ada pada amalan yang lainnya itu diantaranya ya diantaranya keistimewaan puasa itu terkandung dua makna yang tidak ada pada yang lainnya bahwa salah satunya dari dua tersebut sesungguhnya puasa adalah menahan menahan nafsu menahan keinginan ingin makan ditahan padahal orang lain gak tahu bisa saja kita ambil wudu api-apinya wudu kekumur padahal minum bisa wahekan tapi dia tahan meskipun gak ada orang tapi Allah melihat teruji keimanannya menahan minum menahan makan menahan lapar menahanan keinginan hawa nafsu wa tarkun dan meninggalkan meninggalkan keinginan hawa nafsu wa wa fi nafsi sirrun laisa fi amal yushahad sedangkan bahwa puasa pada zatnya adalah rahasia tidak terlihat amalan tidak ada pada itu puasa pekerjaan yang terlihat ya dia puasa namun manihna ngomong puasa amal apa tidak terlihat kan gitu apakah setiap yang tidak makan itu puasa belum tentu artinya amalan ini amalan yang sangat tersembunyi maka nilainya beda amal kalau tersembunyi itu nilai pahalanya besar kurang amal khadiatnya tongsok di wartos wartos jangan dipiral piralkan biar orang tahu bahwa kita beramal sembunyikan itu beda pahalanya semakin besar pahalanya ketika amal itu disembunyikan bukan di berita beritakan kalau kita beramal soalnya tidak usah di berita beritakan apalagi di dalam status tidak usah sembunyikan yang tahu hanya al itu baiknya seperti itu seperti puasa sedangkan seluruh amal amal disaksikan oleh makhluk dan terlihat sedangkan puasa amalan puasa ini tidak melihat kecuali al yang melihat hanya Allah ya karena puasa ini amalan yang batin dengan sabar saja itu karena puasa yang pertama alasannya kenapa puasa ini dinisbatkan kepada Allah diistimewakan khusus oleh Allah kepada Allah karena amalannya ini tersembunyi orang tidak tak tidak terlihat oleh orang lain kalau kita sholat kelihatan tidak kelihatan ibadah haji apalagi zakat kelihatan ya tapi puasa tidak terlihat nah ini ini alasannya ya alasan yang pertama mengapa puasa ini dinisbatkan kepada Allah karena puasa ini amalan rahas siah tidak terlihat oleh orang lain yang dapat melihat hanyalah Allah yang tahu Allah dan dirinya sendiri orang lain tidak tahu ya dia umpamanya puasa pura-pura tidak puasa bisa saja pura-pura apa makan padahal dia sudah tidak ada orang nanti buang lagi kan seperti tidak puasa bisa ini amalan rahasia itu nilainya semakin besar dihadapan Allah ketika amal kebaikan kita tidak disebar luaskan tidak diberitahukan kepada orang lain cukup Allah saja yang tahu maka amat tersebut nilainya sangat besar di Allah di musisi Allah subhanahu mudah-mudahan Allah subhanahu berikan taufik hidayah kepada kita sekalian untuk dapat melaksanakan segala amal salih amin ya rabbal alamin wallahu alamin sohbil lal marjual ma'am